P.J. Gubernur Banten, Bapak Al-Muktabar, menerima informasi terkait persoalan dalam PPDB Tahun Ajaran 2023-2024 untuk SMA dan SMK Negeri. Terkait persoalan dalam PPDB Tahun Ajaran 2023-2024 untuk SMA dan SMK Negeri, diantaranya mengenai dugaan anak ASN yang mendaftar melalui jalur afirmasi. Persoalan PPDB itu, disampaikan Al-Muktabar, saat memantau PPDB di SMA N2 Kota Serang. Padahal seperti yang diketahui, jalur afirmasi merupakan jalur pendaftaran untuk anak yang tidak mampu secara ekonomi. Maka dari itu, Al-Muktabar kemudian memastikan bahwa status tersebut akan diketahui setelah verifikasi faktual dilakukan. Al-Muktabar menegaskan, bahwa status sebenarnya yang mendaftar melalui jalur afirmasi, harus dipastikan kondisi yang sebenarnya. Meski demikian, tidak bisa dipastikan, apakah anak dari ASN yang mendaftar melalui jalur afirmasi itu, bisa lolos atau tidak. Pada prinsipnya, lanjut Bapak Al-Muktabar, jalur afirmasi merupakan jalur bagi warga yang tidak mampu. Selain itu, Al-Muktabar juga mengakui, bahwa ada sekolah yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, yang menerapkan adanya pembuatan nomor pendaftaran untuk dijadikan nomor urut pendaftaran. Padahal menurutnya, sistem yang diberlakukan dalam PPDB, bisa dilakukan di mana saja. Maka dari itu, menurut Al-Muktabar, proses pendaftaran tidak harus menggunakan nomor urut. Dalam kesempatan tersebut, Al-Muktabar kemudian mengajak, semua pihak yang terlibat dan seluruh masyarakat, untuk mengikuti aturan dalam PPDB. Sehingga, tidak terjadi praktek kecurangan. Kepala SMAN 2 Kota Serang, Malaleviana menjelaskan bahwa, pada hari Selasa tanggal 20 Juni tahun 2023, mulai dilakukan verifikasi, untuk pendaftar jalur afirmasi. Sebelumnya, Sekretaris Komisi 5 DPRD Banten, Bapak Dede Rohana menegaskan, bahwa celah kecurangan PPDB tahun ajaran 2023 hingga 2024, khususnya di tingkat SMA dan SMK negeri harus ditutup. Sehingga, tidak ada lagi kasus titip-menitip. Di antara celah kecurangan itu, sebagaimana hasil identifikasi Ombudsman RI Perwakilan Banten? yakni melalui manipulasi kartu keluarga, nilai rapor, bahkan pembuatan sertifikat prestasi palsu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!